Bapak dan Ibu yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu, mohon maaf sebelumnya acara kita terlambat sekitar 13 menit. Kita akan segera mulai acara pada sore hari ini. Senang sekali bahwa kita sampai pada akhir dari episode Auditor Ngabuburit. Auditor Ngabuburit yang ketiga dalam bulan ini. Dan tentunya pembahasan yang menarik pada sore hari ini adalah mengenai Agents of Change, Internal Auditors in the Era of Disruption. Acara ini akan berlangsung selama 90 menit. Bapak-Ibu, kami persilahkan jika ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui fitur chat. Dan tanpa berlama lagi, kami persilahkan untuk moderator kita pada sore hari ini, Pak Indra Soeharto, Board of Governor AI Indonesia. Kami persilahkan Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Pitoye atas waktunya. Suara saya bisa didengar dengan baik Pak Pitoye ya? Ya, sangat jelas. Baik, selamat sore Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian. Para praktisi profesi di bidang internal audit khususnya, dan praktisi profesi di bidang GRC pada umumnya. Baik yang sudah menjadi anggota AIIA Indonesia maupun yang belum. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama perkenalkan, tadi sudah dikenalkan sedikit, nama saya Indra. Sejak Maret lalu saya bergabung menjadi salah satu governor di AIIA Indonesia. Nah, pada sore hari ini saya mendapatkan tugas untuk memandu diskusi pada acara atau program Auditor Ngabuburit yang diselenggarakan oleh AIIA Indonesia, acara rutin tahunan ya. Dan sore ini adalah episode ketiga, sekaligus episode terakhir Auditor Ngabuburit di tahun 2021 ini. Acara yang dilakukan ini sejalan sekali dengan semangat dan moto IIA, yaitu Progress to True Sharing ya. Dan pada episode Auditor Ngabuburit kali ini kita akan mendengarkan paparan atau ulasan dari Pak Fitvan Brahmantio. Beliau ini adalah seorang praktisi, seorang partner di GRC Consulting yang telah cukup lama malang melintang di bidang internal audit dan juga GRC. Nah, seperti tercantum di flyer, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Fitoyo di depan. Hari ini Pak Fitvan akan membawakan materi berjudul Agents of Change, Internal Auditors in the Era of Disruption. Materi yang dipaparkan ini sebenarnya adalah merujuk kepada sebuah buku dengan judul yang sama, yang ditulis oleh Pak Richard Chambers. Dia ini adalah former CEO dari IIA Global. Nanti kita lihat seperti apa paparannya. Saya sempat ngintip slide yang dibuat oleh Pak Fitvan, lalu saya memberanikan diri untuk menyimpulkan bahwa materi yang akan ditampilkan yang sangat menarik dan relevan buat kita semua karena paling tidak dua hal. Yang pertama, karena perubahan atau change itu adalah hal yang tidak terelakkan ya. Apalagi di era yang disebut sebagai era disurupsi seperti saat ini. Lalu yang kedua, karena kita sebagai praktisi internal audit maupun praktisi GRC, mau tidak mau, suka tidak suka, akan terpapar dan terdampak terhadap perubahan-perubahan ini. Nah, baik, tanpa saya kelamaan ngomong, saya ingin mempersilahkan Pak Fitvan untuk dapat memulai paparannya segera. Waktunya, kalau boleh, 45 menit ya Pak Fitvan ya. Oke, siapain, Pak. Baik, lalu nanti kemudian kita bisa lanjutkan dengan tanya-jawab atau diskusi atau mungkin sharing di 30 menit sisanya. Silahkan kalau Bapak-Ibu sekalian ingin memberikan pertanyaan atau ingin sharing, boleh dituliskan di chatbox, boleh kepada semuanya atau boleh ke saya juga, langsung juga boleh. Nanti kan kita diskusikan di paruh kedua dari acara kita di sore hari ini. Baik, Pak Fitvan, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya izin share screen ya. Silahkan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Ibu Presiden AAE, Ibu Angela Simatupang. Yang saya hormati, Ibu, Bapak Vice Presiden AAE, Pak Joni Patibang. Yang saya hormati juga, Board of Governor AAE Indonesia. Dan sekaligus teman-teman profesi internal auditor ya, dan GRC pada umumnya yang ada di Indonesia yang saat ini mengikuti diskusi kita mengenai auditor Ngabugurit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam profesi, teman-teman sekalian. Saya sangat berbahagia sekali bisa sharing ya bersama dengan teman-teman. Jadi sebenarnya di sini banyak guru-guru saya nih yang mungkin nanti bisa chip in gitu ya, memberikan pemikiran mereka terkait dengan fungsi internal auditor ke depannya nih. Mungkin kita ngeliatnya itu sekitar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun kemudian gitu ya. Fungsi dari internal auditor itu, profesi kita itu akan dibawa sampai sejauh apa sih dan bagaimana. Seperti itu. Jadi mungkin sebelum kita mulai, saya mau apa istilahnya memberikan semangat lah ya ke semua profesi internal auditor. Memang sekarang ini lagi masa pandemi, kita tahu ya, industri gitu ya, mungkin juga perusahaan kita terdampak gitu dengan pandemi. Cuman nggak usah khawatir, kita selalu berpikir positif, kita akan bisa survive gitu ya. Seperti yang lalu-lalu juga banyak sekali pandemi, event, krisis, dan yang lain sebagainya yang menghantam dunia, tetapi kita sebagai umat manusia, khususnya yang ada di Indonesia, selalu berusaha untuk menjawab tantangan itu dan selalu berhasil survive. Jadi mungkin nanti Pak Indra kita akan diskusi banyak juga mengenai bagaimana sih cara kita survive gitu ya, dan apa yang dibutuhkan untuk bisa survive. Jadi ya saya juga bangga menjadi bagian dari profesi internal auditor dan di International Interaudit Awareness Month ini setiap bulan Mei ya, mudah-mudahan kita bisa lebih memahami gitu, peran dari si internal auditor itu seperti apa, dan melakukan optimalisasi sehingga role kita itu bisa membantu organisasi dalam mencapai objektifnya. Jadi nanti kita belajar di sini. Kenapa saya mau mengangkat tema ini? Karena memang ini sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini ya, kita lagi ada pandemi COVID-19 gitu ya, dan mungkin dengan ada pandemi COVID-19 ini menuntut kita untuk banyak melakukan perubahan. Internal Auditor pun menjadi salah satunya gitu ya, tidak terkecuali. Jadi ini yang menjadi keinginan saya untuk sharing, jadi nanti kita diskusi sifatnya, saya membaca bukunya, saya coba memahami, dan saya mencoba men-sharingkan kepada Bapak-Ibu sekalian. Mungkin ada Bapak-Ibu yang sudah membaca bukunya, nanti kita bisa sharing juga, kira-kira mendalami ya maksud dan tujuan dari penulisan buku ini, apa, manfaat yang bisa diambil oleh kita semua itu bagaimana. Jadi nanti agenda kita di sini kita akan membahas mengenai perkenalan dulu ya, introduction terkait dengan bukunya itu seperti apa, setelah itu kita membahas tiga bab utama yang ada di dalam buku tersebut, yaitu Legacy of Change gitu ya, Enacting the Change sama The Right Stuff. Baru nanti di akhir kita ada konklusi, konklusinya itu seperti apa, dan ada tanya-jawab. Oke, mungkin ada beberapa yang belum mendengar thrillernya, kita dengerin dulu ya thriller dari bukunya Pak Richard Chambers ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan mengubah dunia. Oke, jadi setelah kita dengerin thrillernya memang cukup apa ya, membangkitkan semangat gitu ya, ke depan gitu kira-kira interauditor akan dilihat seperti apa, harapan dari stakeholders itu bagaimana. jadi disitu kita lihat bahwa ada kata-kata change gitu ya, ada yang namanya disrupt, apa, disruptsi gitu ya, forward thinking, habis itu ada yang namanya transformasi. Jadi inilah yang menarik dari buku ini, di mana ini dibuat oleh Pak Richard Chambers, former dari CEO ya, Presiden dan CEO IAI Global, dibantu oleh Pak Robert Perez gitu ya, IAI, Director of Content Development and Delivery. Jadi mereka ini mungkin dikombinasikan itu pengalamannya lebih dari 60 tahun, 70 tahun lah. Pak Richard Chambers itu 40 tahun dia berpengalaman di area internal audit secara spesifik. Jadi mungkin dia akan membawa pengalaman dia dalam mendedikasikan waktunya kepada profesi ini, sehingga kita bisa mengambil beberapa poin yang mungkin bisa kita bawa pulang sebagai hadiah ya, untuk organisasi kita masing-masing. Jadi buku ini, The Agents of Change ini, Intran Auditors in Era of Disruptions ini, dipublish tahun 2021, di mana total jumlah halamannya sekitar 178. Tetapi saya mencoba mensaripatikan ya, kita ambil istilahnya dalam tanda petik, daging-dagingnya, untuk bisa kita share. Jadi beberapa yang mungkin ada terkait dengan hasil survei, dan yang lain sebagainya, ada beberapa yang mungkin saya tidak masukkan ke dalam materi kita, nanti kalau misalnya mau membaca lebih lanjut, silahkan aja, dia ada di IE Bookstore untuk bisa dibeli dan dibaca. Nah, kalau kita ngomongin mengenai audit, kita nggak bisa lepas dari sejarahnya. Jadi internal audit atau audit itu, aktivitasnya itu sudah dilakukan semenjak 5000 tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 3500 BC atau 4000 before century itu, ada namanya Mesopotamian Civilization. Jadi dia itu ada dagang lah, perdagangan, perdagangan gandum. Dan di situ si Farah itu memerintahkan anak buahnya, si deputinya, untuk melakukan pengecekan. Jadi pertama audit itu dilakukan di sana tuh, di dekat sungai Nil. Jadi mereka itu melakukan pengecekan, berapa gandum yang dibeli, berapa yang masuk, berapa yang keluar, sisanya berapa. Jadi masih melakukan istilahnya double checking ya, terkait dengan Reforce. Dan itu sudah dilakukan 5000 tahun yang lalu. Pada saat itu, memang proses audit sangat simpel, karena memang transaksinya juga simpel. Jadi ya, namanya audit itu kita akan menyelesaikan ya, dengan bisnis, dengan kompleksitas bisnis, dan yang lain sebagainya. Jadi saat itu sangat simpel, tetapi semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini, bisnis semakin kompleks, begitu pula, internal audit practice. Itu juga kita harus berevolusi untuk bisa mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Nah, ini ada evolusi dari profesi kita sebagai internal audit ya, mudah-mudahan mungkin dengan slide ini, membuka wawasan kita juga, semakin mengenal, semakin baik gitu ya, dengan profesi kita ya. Dimulai, tadi ya, dari Mesopotamian Civilization, habis itu kita loncat ke tahun sekitar 1900-an. Jadi, di era 1800-1900 itu, ada yang namanya revolusi industri di Amerika. Nah, dengan ada revolusi industri, jumlah transaksi itu semakin meningkat dengan sangat signifikan. Nah, tadinya dia mungkin transaksinya terbatas, bisa di handle oleh beberapa orang secara internal gitu ya, ternyata setelah ada revolusi industri, demand semakin tinggi, transaksi semakin banyak. Makanya dibutuhkan seorang pihak yang independen untuk bisa melakukan review terkait dengan semua transaksi atau sebagian dari transaksi tersebut. Nah, demand terkait dengan auditor itu muncul lah di area, di zaman itu. Nah, pada waktu itu, kita lebih banyak ke clerical. Kita cari yang namanya error, gitu ya. Dan kita mencoba menemukan yang namanya fraud ya, TF pencurian, dan yang lain sebagainya. Nah, di tahun 1950, itu mulai bergerak, itu shifting kita. Nggak cuma clerical work, kita udah mulai masuk ke operasional audit. Jadi, orientasinya sudah masuk ke area operasional. Dan ini juga terlihat dari key milestones di profesi internal audit itu sendiri. Jadi, internal audit IAE itu lahir tuh, tahun 1941. Jadi, sebelumnya tuh belum ada apa istilahnya, organisasi profesi yang menaungi internal auditor secara global. Nah, tahun 1941, lahirlah yang namanya The Institute of Internal Auditors. Dan di tahun 1947, mereka itu mengeluarkan yang namanya Statement of Responsibility. Jadi, di sini kira-kira internal audit itu responsibilitinya di area mana, di tanggung jawab, perusahaannya itu seperti apa. Dan ini terus direvisi, along the way gitu ya, di tahun 1957, 71, 76, 81, dan 90. Di tahun 1960, kita sebagai auditor ya, internal auditor, itu mulai bergerak, nggak cuma ke operasional dan ke clerical work lagi. Kita sudah mulai masuk ke yang namanya financial reporting dan compliance. jadi areanya semakin besar, semakin besar. Mungkin juga kepercayaan dari stakeholders semakin tinggi dan kebutuhannya juga semakin tinggi. Makanya kita masuk tuh ke area financial reporting dan compliance di tahun 1960. Di 1970, kita juga sudah mulai masuk ke audit di area pengendalian internal. Jadi, sudah mulai diperkenalkan yang namanya pengendalian internal dan kita sudah mencoba melakukan pengujian terkait dengan pengendalian internal. Ini juga ditandai dengan key milestones gitu ya, dimana yang tadinya baru lahir, sekarang itu profesinya sudah mulai diakui tuh. Jadi, tahun 1968 itu code of ethics dari internal auditor itu issued ya. Habis itu common body of knowledge di tahun 1972 juga dipublish oleh IAE. Nah, tahun 1974 itu pertama kalinya certified internal auditor diperkenalkan oleh The Institute of Internal Auditors. Jadi, pertama kalinya ada yang namanya professional certifications di area internal audit. Di tujuh tahun 1976 didirikanlah yang namanya IAE Research Foundations. Ini salah satu juga yang membuat kuku ini dan Pak Richard Chambers juga cukup aktif di situ ya. Di tahun 1977 IAE juga membuat yang namanya professional magazine. 1978 IA standard internal audit standard itu lahir tuh pertama kali. Saya belum lahir, dia sudah lahir duluan. Jadi ya sudah cukup berumur gitu ya. Nah, di tahun 1989 IAE masuk Indonesia, lahir di Indonesia. Waktu itu mungkin bentuknya belum IAE Indonesia mungkin masih chapter kali ya. Tapi along the way semakin besar, membernya semakin banyak, sehingga semakin mandiri dan semakin diapui. Dan di tahun 1990 ini internal audit juga sudah mulai masuk lebih dalam lagi ke bisnis gitu ya. Jadi kita orientasinya sudah masuk ke dalam bisnis. Nah, di tahun 2000 ke atas itu kita semakin dewasa sebagai profesi. Kita sudah memberikan yang namanya objective assurance, consulting activity, ada yang namanya added value, improve organization operations. Kita juga sudah mulai nge-review yang namanya efektivitas dari manajemen resiko, pengendalian inter dan tata kelola. Ini juga ditandai dengan semakin kuatnya profesi internal audit. tahun 1999 itu ada apa istilahnya issue current definition CFOA, habis itu code of ethics kita juga di-update, apa internal audit standard juga tahun 2002 kita update juga gitu ya. Standard di tahun 2006 juga sudah di-recognize secara global, internal audit framework IPPF 2007 itu di-issue pertama kali, habis itu di-enhance setiap dua tahun sekali sampai tahun 2017. jadi memang kita sudah cukup panjang sebagai profesi, pengalaman kita juga sudah cukup banyak, mudah-mudahan ke depan kita semakin lebih baik lagi. Nah, perkembangan dari profesi internal audit tidak lepas dari beberapa pengaruh dari luar. Ada yang namanya resiko atau event yang terjadi di dunia yang sangat erat sekali dengan perkembangan profesi internal auditor. Yaitu yang pertama tadi ya, revolusi industri di Amerika tuh antara tahun 1700-1800. Habis itu depression 1929-1933. Habis itu ada yang namanya Black Monday Press gitu ya. Ini tahun 1987 nih, stock market di Amerika nih jatuh nih. Di tahun 1997-1999 Indonesia juga mengalami ada yang namanya Asian Financial Crisis ya. Itu di South East Asia, Indonesia, kita sangat mengalami hal tersebut dan sangat terasa gitu. Dan di tahun 1999-2002 itu US stock market crash ya, ditandai dengan beberapa perusahaan yang listing di New York Stock Exchange itu collapse, ada Wocom, Tyco, Enron, dan yang lain sebagainya. 2008 terjadi juga global financial crisis. Ini adalah krisis ekonomi yang lumayan berdampak sangat signifikan setelah Grab Depressions di tahun 1929 sebelum pandemi COVID-19. Seperti itu. dan di 2015 industri 4.0 manufaktur semuanya ya itu sudah mulai mau mengimplementasikan yang namanya teknologi seperti robotik ya, artificial intelligence, nanoteknologi, quantum computing, bioteknologi, internet of things, 3D printing, dan yang lain sebagainya. Itu juga merubah internal auditor, across internal auditor dan di tahun 2020 dan nggak tahu ya sampai kapan mungkin mudah-mudahan 2021 ini selesai COVID-19 ya, pandemi COVID-19 datang. Ini merupakan event yang sangat apa ya, devastate sangat sangat rasa sekali dari semua sektor dari semua sisi baik dari ekonomi, sosial, kesehatan, dan yang lain sebagainya. Bahkan lifestyle kita pun ikut berubah gara-gara ini. Nah, dengan adanya itu maka kebutuhan kita untuk berubah itu memang diharuskan, diwajibkan. Berubah atau matilah istilahnya begitu ya. Kita sudah mulai kenal yang namanya teknologi 5G ya, di mana dia itu meng-connect, hampir semuanya di-connect sama dia 5G, termasuk itu mobil gitu ya, habis itu smart communities, internet of things dan yang lain sebagainya. Jadi teknologi 5G sudah datang, sudah sangat dekat sekali, dan kita sebagai internal auditor harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Dan yang berikutnya data. Data di dunia itu cukup besar ya, cukup masif ya. device, connected device di tahun 2020 itu sekitar 50 miliar device yang saling terkoneksi. Dan itu menghasilkan data itu di tahun 2020 ya, tahun lalu ya, sekitar 59 zettabytes. Zettabytes itu kalau di gigabytes kan itu triliun. Jadi 1 zettabyte itu 1 triliun gigabytes. Bayangin itu, segede apa data tersebut. Dan itu sudah hadir gitu ya, di hadapan kita. Cyber Security Challenge juga menjadi top risk untuk mungkin udah 5 tahun, 10 tahun terakhir, di mana cyber attack itu sangat lumrah ya, kita temuin gitu. Banyak sekali cyber challenge, cyber attacks yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari hal tersebut gitu ya. Dan yang berikutnya ada yang namanya global pandemic, COVID-19. Ini sangat berimpak ke organisasi yang kita sayangi, sehingga kita sebagai internal auditor juga harus bisa merespon terkait dengan hal tersebut. dan ini yang menarik, di mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun belakangan ini yang namanya Black Swan Risk ya, di mana impact-nya itu sangat signifikan, walaupun likelihood-nya itu sangat kecil sekali, cuman ini menjadi rutin sekarang. Menjadi rutin. Dan ini harus kita sadari juga, waktu dulu kan mungkin kita akan fokus di yang likelihood-nya sering gitu ya, dengan impact yang signifikan untuk bisa memberikan assurers maupun consulting di area tersebut. Cuman ternyata yang Black Swan ini sekarang itu menjadi rutin. Nah, apa yang di-expect dari internal auditor terkait dengan hal-hal tersebut? Jadi, ya, next, gen-nya internal auditing itu memiliki beberapa prinsipus. Yang pertama itu mesti agile ya, agility, itu harus dimiliki. Habis itu yang kedua, real-time, antara risk and controls, monitoring, nggak bisa lagi nunggu kita di belakang gitu, kita harus lebih proaktif, nanti juga di-trealized model dijelaskan peran dari internal audit akan lebih proaktif ya. dan yang namanya risk assessment itu nggak bisa cuman setahun sekali. Kita harus dynamic karena memang pergerakan dari bisnis, pergerakan dari risiko itu sangat cepat. Si Pak Richard Chambers juga menyatakan bahwa ya, speed of risk itu memang sangat cepat sekali. Seperti itu ya. dan kita juga harus bisa memberikan, me-leverage ya, yang namanya data and advanced technology. Sehingga kita bisa menge-equip diri kita, menge-equip fungsi kita, menge-equip profesi kita untuk bisa survive. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap saat ini? Nah, ini mungkin akan dikembalikan ke teman-teman internal auditor sekalian, kira-kira apakah kita sudah siap atau belum. Seperti itu ya. sayangnya, unfortunately itu kita masih belum siap gitu ya. Jujur aja, masih banyak gitu ya internal auditor yang mungkin agak gagap terkait dengan ekspektasi perubahan ini. Yang pertama, dimanakah kira-kira kita gagapnya atau kita lagginya itu. Yang pertama, proses kita itu outdated. Kita risk assessment-nya setahun sekali gitu ya. Habis itu rigid risk-based annual audit plans-nya. nggak bisa berubah pokoknya. Yang udah kita planning-in harus dieksekusi gitu. Setelah itu, yang namanya engagement audit itu panjang-panjang. 8 minggu, 12 minggu, dan yang lain sebagainya. Nah, report juga bertili-tili. Lebih banyak naratif, narasinya ya, dibanding istilahnya intinya gitu. Nah, ini yang membuat kita lagging terkait dengan ekspektasi untuk bisa berubah. Dan yang kedua itu, adopsi terkait dengan teknologi ini ternyata masih rendah. Ini ada survei dari productivity, di mana dia itu melakukan survei apakah internal audit functions itu siap ya untuk melakukan inovasi dan transformasi. Ternyata sebagian besar itu masih di tahap awal, beginning stage. Dan ada serius kompetensi gap yang ditemukan antara fungsi IA dengan IT area gitu, area IT. Terutama terkait dengan cloud computing gitu ya. Kemarin kita juga sharing session dengan Pak Niko gitu ya. ada IT audit, big data, internet of things, dan yang lain sebagainya. Dan yang berikutnya, kita itu prosesnya itu lebih lambat dibandingkan kecepatan dari resikonya itu sendiri. Dan ini memang harus ada yang namanya revolusi ya. Revolusi-evolusi seperti itu. Kita harus mulai memperkenalkan yang namanya robotic process automation, artificial intelligence, dan semua teknologi yang mungkin bisa membantu kita memproses resiko ini menjadi lebih cepat. Mindset kita pun ternyata masih fokus di protecting value. Kelihatan ya, dari definisi resiko kita lebih banyak ngincer yang sifatnya negatif. Opportunity loss gitu, walaupun itu resiko juga belum kita garap dengan maksimal. Seperti itu. Jadi sebenarnya dengan adanya kondisi ini kita diharapkan nggak cuman protecting value. Protecting value itu udah bagus gitu ya. Tapi harus ditambah dengan yang namanya create value. Nah, nanti di trialance model itu dijelaskan tuh ekspektasi dari masing-masing role sehingga secara bersama-sama mereka itu selain protecting value dia juga meng-create value untuk membantu organisasi mencapai objektifnya. Dan yang berikutnya ya secara natural ya manusia itu resist to change ya. Jadi ya perubahan itu sulit, berat, karena banyak ketidakpastian di situ. Dan mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan capabilities dan abilities dari kita. Dan yang namanya perubahan yaitu mendisrap apa yang biasa kita lakukan. Dan ini mungkin menjadi salah satu barrier kita bisa menjawab ekspektasi next gen internal audit itu akan seperti apa. Nah, ini juga dilihat di sini bahwa ada enabler untuk bisa menerapkan yang namanya freelance model dengan lebih maksimal. Jadi dia itu creating not just protecting value. Apakah enabler-nya itu? Yang pertama itu komunikasi. Jadi komunikasi itu penting antara tiga lini tersebut dengan governing body sama external assurance provider. Ini penting sekali ya. Jadi masing-masing harus paham rolinya masing-masing dan saling berkomunikasi. Setelah mereka berkomunikasi saling kenal gitu ada yang namanya kerjasama. Nah ini wajib untuk dilakukan. Ada yang namanya kerjasama dan kolaborasi. Siapa melakukan apa sehingga secara bersama-sama mereka akan creating not just protecting value dan mencapai objektif organisasi. At the end of the day kan yang pusti kita utamain kan organisasi ya. Jadi stakeholders organisasi mereka akan dibawa kemana. Nah ini penting untuk bisa mengimplementasikan freelance model dibutuhkan enabler komunikasi kerjasama dan kolaborasi yang baik. Nah ini juga intriguing juga buat saya. Ini juga istilah nyentil gitu. Yang kita tahu itu trusted advisor itu sebenarnya levelnya udah paling tinggi. Ternyata di buku ini saya baca change agents itu posisinya lebih tinggi lagi. Kalau zaman dulu yang namanya classic assurance providers itu kita cuma ngitungin BIN ya sebagai BIN counters. Cuma ngitungin lah checklist lah bandingin kiri sama kanan seperti itu. Di tahun 2010 sampai 2020-an sering banget kita dengar yang namanya trusted advisor ya trusted advisor. Nah trusted advisor itu kita sebagai internal audit itu tahu bagaimana cara kita membibit ya si BIN tersebut menanam pemanin gitu ya habis itu menjual. Jadi kita lebih dalam lagi gak cuman ngitungin ya gak cuman sebagai classic assurance provider. Jadi trusted advisor itu jauh mengerti lebih dalam terkait dengan proses si BIN tersebut dihasilkan sampai dia dipasarkan. Nah change agents ini lebih dalam lagi dia. Dia itu sampai bisa memberikan yang namanya bold and confidence ini saran ya saran yang dengan percaya dirinya dia memberikan saran bahwa eh organisasi kayaknya kita udah gak bisa main di BIN lagi deh. Mungkin kita mesti ganti di area yang lain sehingga kita bisa memaksimalkan result kita sehingga objektif kita tercapai. Nah ini mungkin hal baru ya yang mungkin harus kita sadari bahwa yang namanya change agents itu udah pasti dia trusted advisor. Tapi trusted advisor belum tentu dia menjadi change agent. nah inilah dia kita sebagai intra auditor ya profesi dan profesi yang lainnya contoh ya dokter itu semua berevolusi ya arsitek itu juga berevolusi dokter itu dulu cuman melihat orang habis itu mencari tahu gitu ya simptom siapa dikasih obat untuk dia bisa sembuh dari penyakit tersebut. Saat ini dokter udah gak begitu lagi dia itu sudah memperkenalkan yang namanya gaya hidup yang sehat gitu ya mempreven yang namanya penyakit dan yang lain sebagainya sehingga orang bisa hidup lebih sehat hidup lebih lama gitu. Nah kalau yang arsitek dulu ya namanya arsitek jaman dulu ya cuman ngebangun aja cuman ke sekarang mereka melakukan evolusi juga mereka itu istilahnya membangun yang namanya green building gitu ya sehingga nanti kedepannya sustainability dari ya yang sustainability dari gedung tersebut jadi lebih baik dan lebih baik kehidupan kita sebagai manusia juga menjadi lebih baik. Sama halnya dengan internal auditor jadi ya internal auditor juga gak bisa lari dari hal tersebut kita juga harus melakukan evolusi. Nah sebelum kita melakukan perubahan kita harus paham nih bahwa ternyata diri kita harus dirubah dulu untuk bisa mengikuti perubahan tersebut dan kita bisa memenangkan lah ya battle kita di perubahan tersebut. Nah di area-area mana kira-kira yang dibutuhkan internal auditor untuk berubah yang pertama itu proses jadi kita itu ya tadi seperti yang saya ceritakan di awal lebih banyak melakukan audit itu entah rotasi ya atau tradisional audit jadi satu area kita audit mungkin selama 8 minggu 12 minggu sampai nanti ada audit reportnya. Nah untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang sangat masif ini mungkin kita harus mulai mengimplementasikan yang namanya agile auditing jadi kita berasakan sprint sprint dengan waktu yang jauh lebih pendek kita melakukan siklus-siklus audit kita gitu dan yang kedua work products nah ini yang menarik di buku ini jadi selama ini kan itu termasuk saya juga sih yang kita tahu itu yang namanya laporan hasil audit ya atau audit report dan working papers itu merupakan work products kita ya ternyata lebih dari itu gak cuman apa istilahnya audit report dan working papers yang menjadi work products kita itu merupakan sebuah packaging sebenarnya intinya adalah edit value yang kita tawarkan di dalam audit report dan working papers tersebut jadi yang produk kita yang utama itu sebenarnya ya edit value tersebut bukan si audit report dan working papers audit report dan working papers itu packagingnya yang ketiga terkait dengan skillset nah skillset ini yang penting memang ujung-ujungnya banyak terkait dengan teknologi ya ada cyber security gitu ya ada big data data analytics gitu ya istilahnya kita kita diharapkan untuk lebih memahami area tersebut karena mau gak mau sekarang apapun yang dilakukan oleh organisasi kita selalu berhubungan dengan yang namanya IT, cyber, internet dan yang lain sebagainya jadi kita diharapkan untuk bisa menjadi dalam tanda petik tuh teh savvy ya untuk bisa mengakomodir perubahan ini dan yang tidak kalah penting dan mungkin ini menjadi suatu faktor yang paling utama kalau menurut saya itu mindset jadi yang namanya mindset itu kita harus embrace ya atau istilahnya menerima bahwa memang perubahan itu wajib jadi mindset harus tanamkan bahwa perubahan itu wajib dan kita harus berubah supaya kita bisa survive seperti itu nah ini tadi saya jelaskan mengenai traditional audit dengan agile auditing ya ini mungkin saya ambil dari referensi kantor akuntutan publik ya before dimana ya kalau misalnya dulu kita mungkin jangka waktunya terlalu lama habis itu udah ada apa istilahnya proses-prosesnya mulai dari planning review reporting dikunci tuh auditor gak bisa kemana-mana selama waktu tersebut fokus di area tersebut nah kalau yang agile ini kita lebih mendekatkan kepada proses istilahnya sprint ya jadi lebih cepat dikompres kita bisa melihat kita bisa istilahnya memahami point of view dari masing-masing area yang akan kita audit dan kita bisa melakukan perubahan dengan lebih cepat seperti itu nah yang namanya teknologi juga ini mungkin harus kita maksimalkan juga jadi yang namanya teknologi solusi teknologi yang akan kita bawa gitu ya ke profesi interaudit dia juga harus memberikan yang namanya value nah value-value apa yang diharapkan dari teknologi yang kita bawa tersebut yang pertama itu ada yang namanya kolaborasi walaupun itu remote interauditnya ada di berbagai macam area kita tetap bisa berkomunikasi dan berdiskusi secara real time dan mungkin stakeholders pun bisa melihat istilahnya mungkin pada saat dia melihat monitoring tindak lanjut dan yang lain sebagainya dan mungkin juga ada yang namanya consultants ada yang namanya external auditor dia juga bisa melihat ke dalam teknologi solusi teknologi yang dibawa oleh profesi interaudit tersebut dan yang namanya teknologi tersebut ya dia bisa sebagai single source ya terkait dengan audit resiko dan kontrol jadi dia menjadi database yang bisa digunakan oleh organisasi untuk bisa meningkatkan terkait dengan manajemen resiko dan pengendalian internal dan dia itu juga end-to-end ya automated workflow yang dari starting ya planning sampai dia testing reporting dan issue management jadi dia bisa dimonitor secara automated real time dan dia itu kalau bisa ini integrated antara risk management dan combined assurance banyak banyak ya teknologi solutions yang dipunyai oleh internal audit function saat ini dia berdiri sendiri silo jadi tidak terintegrasi dengan yang namanya risk management tidak terintegrasi dengan insurance-assurance provider yang lain yang ada di organisasi baik itu internal maupun eksternal nah ini yang menarik gitu yang namanya change agents itu bukan secret agents makanya kita sebagai internal auditor itu harus secara proactively istilahnya menceritakan ya mensosialisasikan atau mengkomunikasikan karena yang paling penting dari internal auditor itu skillsetnya terutama yang soft skill itu adalah komunikasi jadi itu selalu dilulang-ulang deh komunikasi nanti tercantum isi dari audit report itu adalah bentuk pengejauhan tahan dari skill komunikasinya dia pada saat dia berdiskusi dengan yang namanya board dengan yang namanya stakeholders itu juga mengejauhan tahan ilmu komunikasinya jadi komunikasi itu selalu dilulang-ulang dan itu menjadi salah satu faktor soft skill yang paling penting nah disini secara gamblang Pak Richard Chambers juga menyatakan change agents itu tidak bisa dibilang secret agents karena belum tentu semua baik itu dewan komisaris direksi komita audit maupun stakeholders yang lain itu tahu apa yang dilakukan oleh si internal audit kalau misalnya dia nggak tahu value-nya apa yang diberikan oleh si internal auditor dia nggak akan apresiasi apa yang dikerjakan oleh si internal auditor dan berpotensi si fungsi internal auditnya itu menjadi anun nah kalau dia ya kalau kita nggak tahu ya yang nggak akan banyak diomongin akhirnya menjadi rahasia aja fungsi internal auditor jadi ini penting kita juga harus menyadari ini kita harus secara proaktif memberikan komunikasi ya kepada stakeholders kita jadi bagaimana cara kita memberikan komunikasi itu nah kita harus istilahnya secara sistematik ya membangun komunikasi terkait dengan value yang kita berikan kepada organisasi jadi itu harus selalu diulang-ulang istilahnya ya dalam tanda petik ya melalui program komunikasi yang jelas sehingga si internal auditor apa stakeholders tahu internal auditor ini ngasih value ke kita itu ini loh dan dia juga jangan takut untuk memasarkan value-nya dia ke stakeholders jadi kita bisa nge-build loh value loh di organisasi begini caranya ini hasilnya gitu nggak usah malu kita pasarin istilahnya ke board gitu ya ke jalan komisaris dan direksi dan kita dengan cara memasakkan tersebut dari hasil diskusi semakin paham ya stakeholders kita mereka juga akan bisa memberikan feedback dan kita juga harus bisa adjust open terhadap feedback tersebut jadi ya jangan sampai kita menjadi agen rahasia gitu kalau misalnya kita agen rahasia kita nggak akan bisa menjadi namanya change agents oke nah ini di chapter yang ketiga dia secara Pak Richard Chambers secara detail menjelaskan apa saja sih yang dibutuhkan gitu ya sehingga kita bisa meng-counter atau bisa menjadi agents of change di era disrupsi ini jadi yang pertama business acumen mau nggak mau ini juga ada di di modul part ketiga ujian CIA gitu ya terkait dengan business acumen ini sangat penting jadi kita sebagai inter-auditor harus paham nih profesi inter-auditor yang namanya financial acumen jadi kita harus bisa memahami dan menginterpretasikan yang namanya financial statement mulai dari balance sheet PML cash flow changes in equity sama dino financial statement selain itu kita juga harus paham yang namanya marketplace acumen jadi kita juga paham mengenai kompetisi kita harus paham market driversnya itu apa sih untuk organisasi kita juga harus paham consumer needsnya itu bagaimana marketingnya itu bagaimana setiap industri punya spesifikasi yang berbeda-beda kita harus bisa memahami dan menguasai hal tersebut yang berikutnya adalah operational acumen ini terkait dengan day-to-day operations mulai dari production supply chain terparti relationship quality assurance dan yang lain sebagainya ini juga kita harus pahami yang keempat itu technology acumen sebisa mungkin kita leverage sama memiliki yang namanya skill set di area technology atau kalau pun bisa kita juga mempunyai understanding basic software program coding untuk bisa menambah kemampuan kita di area technology dan ini terakhir tetapi bukan yang last but not least ini strategic acumen jadi untuk bisa mencapai sebuah goals organisasi itu kira-kira sistemnya itu bagaimana sih bagaimana sih dia men-define goals bagaimana sih apa sih yang men-influence organisasi dalam men-define goals tersebut termasuk disitu ada yang namanya management directions ada yang namanya risk management ada yang namanya decision making ada yang namanya long term planning dan ada yang namanya culture jadi strategic acumen ini memang lebih luas sifatnya tetapi ini menurut saya menjadi salah satu yang mungkin harus dikuasai juga oleh internal auditor selain business acumen ada yang namanya strategic acumen jadi kita harus paham mengenai ya namanya internal auditor itu sebisa mungkin apabila dia ingin menjadi agent of change dia harus memiliki visi kedepannya dia akan seperti apa fungsi internal auditornya akan bagaimana orang-orangnya akan seperti apa framework yang dia punya itu bagaimana sehingga dia bisa mengembangkan fungsi dari internal auditor itu teru sesuai dengan framework yang dia punya dan dia itu cepat tanggap sama dia itu tegas jadi yang namanya internal auditor untuk bisa menjadi agent of change dia itu sangat cepat tanggap dan tegas dan dia itu sebisa mungkin emotional balance sama sabar serta fleksibel in certain area atau in certain terms seperti itu nah ini jangan sampai kita terjebak nih menjadi yang namanya tactical thinking instead of strategic thinking internal auditor diharapkan nanti kedepannya menjadi lebih ke area yang strategic gitu contohnya ya itu melihat segala sesuatu kalau tactical thinking ya pada saat itu aja sedangkan kalau strategic thinking dia melihat saat itu dan dia juga melihat jauh ke depan sebuah permasalahan sama yang namanya tactical thinking dia itu mensimplify ya istilahnya avoids complexity sedangkan kalau strategic thinking ya dia embrace yang namanya complexity dia coba selami kenapa dia menjadi kompleks apa sih masalahnya dan yang lain sebagainya nah ini selain yang namanya strategic business ada yang namanya relationship nih nah ini building blocksnya nih untuk bisa menjadi orang yang sangat memiliki kemampuan yang sangat baik ya dalam membangun yang namanya positive relationship yang pertama itu verbal communication skills jadi kemampuan kita dalam mempresentasikan sesuatu secara verbal dan ada juga non-verbal communication skills bahasa tubuh dan yang lain sebagainya itu juga harus kita kuasain dan ini yang paling saya suka itu listening skills ya jadi manusia itu punya dua telinga satu mulut gitu jadi karena dua telinga kenapa? karena harusnya dia itu lebih banyak mendengar instead lebih banyak berbicara jadi listening skills ini menjadi suatu area yang harus dikuasai juga oleh internal auditor untuk membangun yang positif relationship dan yang keempat itu networking skills networking skills tentu ya ini untuk bisa membuka network kita ya baik itu di dalam organisasi maupun ke pihak-pihak luar stakeholders yang ada di luar organisasi sehingga apa yang ingin kita capai objektifnya si internal auditor bisa tercapai dan yang berikutnya team building skills ini penting karena kita mau ngeritin yang namanya talent ya di internal audit functions jadi kita harus bisa memiliki yang namanya team building skills kita juga harus bekerja menggunakan apa empati sama emotional intelligence jadi ini adalah beberapa area yang Pak Richard Chambers juga sarankan agar dipunyai untuk bisa menjadi agents of change dan yang berikutnya innovative mindset gitu ya saya quote dari Pak Steve Jobs ini si pendiri Apple jadi yang namanya inovasi itu adalah kemampuan dia untuk melihat perubahan sebagai opportunity bukan sebagai ancaman jadi kalau setiap kali ada event atau resiko yang besar terjadi apapun itulah ya yang mengguncang organisasi itu merupakan sebuah opportunity jadi point of view-nya dia selalu seperti itu jadi inovasi perubahan dan yang lain sebagainya itu dianggap sebagai opportunity instead of trend nah bagaimana caranya untuk bisa membangun mindset inovasi inovatif tersebut ya ya jangan takut gagal gagal itu biasa sekali dua kali tiga kali empat kali mungkin orang-orang yang sukses ya orang-orang yang kaya di dunia mungkin kegagalannya bisa ratusan ribuan kali gitu jadi kita harus bisa membuang ketakutan akan kegagalan tersebut karena kalau kita selalu takut gagal kita gak akan pernah mencoba setelah itu kita harus membangun budaya dimana yang namanya inovasi itu dihargai bukan di challenge jadi kalau kita ngomong mengenai inovasi itu ide seliar apapun harus kita terima nah kita harus paham nih harus memahami ya sebagai internal auditor yang ingin menjadi agents of change hati-hati dengan kalimat tapi bukan begitu dan yang lain sebagainya karena itu seperti membunuh inovasi ya atau membunuh yang namanya budaya kreatif seperti itu dan sebagai intra auditor ya secara natural kita risk avoidance atau risk adverse ya nah ini harus dibangun nih mindsetnya nih bahwa yang namanya intra auditor juga bisa menjadi lebih risk taking ya secara lebih konsisten gitu kita go extra mask untuk bisa melihat segala sesuatu dengan lebih helikopter view lebih luas sehingga kita bisa memberikan value at the end of the day ke organisasi ke pak CEO ke CFO dan yang lain sebagainya jadi kesimpulannya apa sih nah ini ada beberapa aspek yang harus dimiliki sebagai agents of change kita harus memiliki mindset kita harus men-transform ya mindset kita ya untuk kita harus selalu percaya diri bahwa di setiap usahaan pasti akan ada sesuatu kemudahan lah gak akan kita susah terus jadi yang namanya ya hujan pasti akan berhenti gitu ya akan terbit lah matahari gitu ya badai pasti akan berlalu jadi ya mindset kita itu harus bisa kita set setting gitu ya untuk kita akan selalu survive bagaimanapun apapun yang terjadi dan kita harus acknowledge kekurangan kita dan begitu kita acknowledge kekurangan kita kita harus komit untuk bisa membuat yang namanya perubahan untuk menuju kebaikan gitu dan kita ini ya comfort zone ya kita harus mulai meninggalkan yang namanya comfort zone kebanyakan kan ya internal auditor saya ngelakuinnya begini-begini ini zona nyaman saya kita juga sudah diterima oleh organisasi gitu ya nah itu juga mungkin harus kita mulai ubah tuh sedikit demi sedikit sehingga way of thinking kita menjadinya lebih proaktif dan agresif disini dibilangnya radical ya dan yang namanya teknologi itu gak bisa kita lepaskan dalam perkembangan era seperti saat ini gitu ya sebagai internal auditor kita harus melek teknologi mau gak mau karena ini adalah tuntutan jaman kita saat ini mungkin kalau tahun 90 ya tahun 2000 teknologi belum terlalu banyak dulu kita ngaudit semuanya pakai kertas gitu ya sekarang udah gak ada lagi yang seperti itu nah skillset kita nih terutama nih komunikasi inovasi sama proaktif thinking harus kita asah dan harus kita latih komunikasi itu gak cuma membaca buku dia harus dipraktekan begitu juga yang namanya inovasi dan proaktif thinking jadi selain teori kita baca teori itu is one thing ya cuman apa istilahnya setelah itu kita harus bisa mengimplementasikan ilmu tersebut gitu gak cuma teori doang dan yang berikutnya independency dan objectivity itu kita selalu melihat bahwa wah kita gak bisa masuk karena nanti takut independensinya impair kita gak objektif lagi dan yang lain sebagainya jadi nama independency dan objectivity harus kita manfaatkan sebagai tools for change gitu bukannya sebagai barriers dan yang terakhir ini juga gak kalah penting kita harus mau mengambil istilahnya mantel atau jaket agents of change nah ini yang berat mungkin sebagian dari kita belum mau melakukan hal tersebut gak apa-apa tetapi dengan sharing ini mungkin akan membuka keinginan kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi untuk bisa menjadi agents of change di era disruption ini nah ini dia powerful voice for change ya kita harus speak out harus ngambil langkah ya jangan nanya diem saja speak out tanpa ada langkah yang konkret juga itu nothing gitu ya kita harus berkomunikasi kita harus menceritakan value apa yang kita berikan gitu ya kita juga harus berani ya harus inovatif terkadang kita maju tapi terkadang kita juga mundur sedikit untuk bisa melihat sehingga kita bisa maju lebih jauh lagi gitu dan along the way skills kita ya akan menjadi lebih baik lebih baik lebih baik tetapi yang namanya inter-auditor profesi inter-auditor kita harus stay fokus dan harus remember yang namanya big picture sama kita harus remember siapa saja yang membuat kita menjadi seperti sekarang dan siapa saja yang membuat kita menjadi lebih baik lagi di masa depan itu harus kita ingat saya percaya bahwa teman-teman sekalian ya ada beberapa mayoritas mungkin akan menjadi edges of change untuk profesi inter-auditor terutama di Indonesia di masa depan saya percaya hal tersebut dan mudah-mudahan dengan paparan ini kita bisa menghasilkan ya atau bisa membuka hati teman-teman inter-auditor untuk bisa menjadi leaders di apa istilahnya revolutionary evolutions agents of change untuk bisa apa istilahnya membuat nyata nih visinya IAE di tahun 2030 terkait dengan profesi inter-auditor bahwa inter-auditor itu merupakan profesi yang secara universal tidak bisa dilepaskan atau ditinggalkan jadi sangat penting sekali dalam area dalam meyakinkan keefektifan terkait dengan governance risk management dan kontrol jadi mungkin itu dari saya Pak Indra mungkin kalau misalnya ada pertanyaan monggo mudah-mudahan pas tuh 45 menit mantap nih Pak Fitwan bisa pas banget nih waktunya baik terima kasih Pak Fitwan atas paparannya ini saya tadi agak apa ya agak bingung ini yang ngomong Pak Fitwan atau Pak Richard Chambers suara bahasa Indonesia bagus sekali karena kontennya udah dapet banget Pak Fitwan jadi banyak sekali key points yang tadi kita udah dapet mulai cerita dari jaman Piraun cerita kita ngitung ke Delay sampai yang sekarang kebutuhan-kebutuhan untuk berkembang ada beberapa pertanyaan Pak Fitwan boleh ya kita bacain pertanyaannya ya boleh ya monggo Pak baik ini ada pertanyaan yang langsung ke saya anonymous ya pertanyaannya begini bagaimana mengimplementasikan agile internal audit di tengah kondisi regulasi yang kaku misalnya mindset organisasi yang masih kaku atau mungkin governing body yang juga masih tradisional gitu kira-kira ada tipsnya nggak nih Pak Fitwan kalau untuk menghadapi ini supaya kita tetap bisa apply agile internal audit dengan concern-concern yang ada silahkan Pak terima kasih Pak Indra pertanyaannya sangat menarik sekali jadi ini harus apa kita relatekan dengan usahanya sendiri jadi internal auditor itu kan profesi ya yang namanya usaha itu kalau misalnya separatis itu hasilnya tentu jauh lebih lemah dibanding dia bersatu gitu nah mungkin ini yang harus kita duduk bersama kita kebetulan ada organisasi profesi ya The Institute of Internal Auditors dimana membersnya nggak cuma orang internal auditor dia juga mungkin ada beberapa yang menjadi regulator gitu ya dan dia juga ada yang di industri juga gitu nah kita secara duduk bersama-sama harus bisa membuat yang namanya value harus bisa menceritakan lah value dari si internal audit dengan traditional audit dibandingkan dengan yang namanya agile auditing nah disitu bisa kita komparasikan itu mana yang akan lebih baik dan mana yang akan bisa kita ambil ini nggak mudah sih karena ini merubah mindset dan merubah budaya ini butuh waktu butuh waktu yang panjang saya sendiri sebagai internal auditor juga masih belajar terkait dengan ini agile auditing cuma nggak apa-apa at least kita sudah start kita sudah duduk bersama kita sudah paham kedepannya akan seperti apa mudah-mudahan hal ini bisa dipahami baik oleh semua profesi internal auditor maupun stakeholders yang ada terkait dengan si fungsi internal audit nanti kalau ada pertanyaan lanjutan boleh ya Pak Kecana boleh ya Pak saya bacakan dulu nih ini dari barusan masuk dari Pak Muhammad Ali saya bacakan ada dua hal yang ditanyakan dalam buku ini atau lebih luas lagi mungkin dalam praktek implementasinya untuk mencapai predikat agent of change apakah ada staging yang perlu dilalui mengingat maturity level dan perspektif organisasi terhadap fungsi internal audit juga bisa jadi masih bervariasi itu dulu Pak oke Pak Awi ini menarik sekali jadi ya itu makanya tadi saya ceritakan komunikasi itu penting jadi yang namanya internal auditor itu sebagai profesi gak bisa diem aja kita ya mohon maaf nih mungkin kebanyakan yang namanya internal auditor itu mungkin bukan profesi idaman kali ya karena saya berangkat ke kampus saya ketemu sama orang-orang yang ada di kampus gitu ya jarang gitu yang cita-citanya jadi internal auditor bahkan anak saya juga maunya jadi dokter maunya jadi insinyur gak ada yang mau jadi auditor gitu ya jadi memang ya ini agak berat makanya penting soft skill kita kita latih terkait dengan komunikasi dan penting kita memahami peran kita value kita apa yang kita bisa bawa nah ini yang nanti secara pelan-pelan kita komunikasikan baik itu ke direktur utama gitu ya baik itu ke dewan komisaris baik itu ke komite audit gitu ya pelan-pelan kita komunikasikan jadi tingkat maturitas kita sebagai organisasi maupun sebagai internal auditor menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya karena kalau misalnya ini tidak kita mulai sekarang dan internal auditor menjadi pihak yang pasif gitu ya yang diam istilahnya ya orang gak akan paham akhirnya dia menjadi bukan menjadi agents of change atau change agents dia menjadi secret agents gitu secret agents istilahnya kalau di film-film JS Buon itu kalau misalnya ditembak di UK apa segala macam orang gak ada yang tahu nah jangan sampai kita menjadi seperti itu itu penting makanya communication skills itu penting Bapak Ibu sekalian mohon baik itu verbal non-verbal listening dan yang lain sebagainya terkait dengan komunikasi itu tolong dipelajari dan mulailah kita untuk bisa mensosialisasikan ya terkait dengan value dan peran kita kita itu membantu organisasi untuk mencapai objektifnya loh dengan cara independent and objective assurance value kita seperti itu dan yang namanya report locking paper itu merupakan istilahnya bungkus packaging intinya apa value edit yang akan kita tawarkan kepada organisasi sehingga organisasi bisa semakin untung semakin baik semakin besar yang semakin-semakin lah sehingga objektifnya bisa tercapai jadi kata kuncinya jangan pasif berkomunikasi lah gitu ya Pak Vivan ya mau di staging yang manapun maturity levelnya asal kita gak pasif dan berkomunikasi mestinya bisa mulai untuk jadi agent of change gitu betul masih dari Pak Alwi nih Pak Vivan oke saya ingin mengerti pertanyaannya ya dalam praktiknya seringkali objektif dan ekspektasi fungsi internal audit itu didrive oleh stakeholders bisa owner careholder bisa audit committee CEO atau siapapun bagaimana tips untuk bisa memprovoke untuk mengarahkan supaya si internal auditor auditor itu pada akhirnya bisa jadi agent of change nah ini jadi ya itu kan pemahaman orang ya terkait dengan fungsi internal auditor beda-beda ada yang suka operations gitu ya direksi atau komite audit ada yang suka compliance makanya compliance terus deh ada yang suka dengan financial gitu yang di audit financial aja deh fokusnya deh ada yang suka hal lain-hal lain nah kita harus bisa membuktikan bahwa sebagai internal auditor ya bahwa kita itu melakukan audit berdasarkan resiko risk-based internal audit jadi istilahnya gak cuma checklist aja risk-based internal audit bahwa kita bener-bener memahami resiko apa sih yang mengancam organisasi kita bawa dari situ jadi resiko ini loh kita paparin ya resiko ini loh yang menjadi konsert istilahnya resiko ini loh yang bisa membuat kalian ya sebagai direksi maupun dewan komisaris istilahnya tidurnya gak nyenyak tuh tiap malam bahkan gak bisa tidur gitu jadi kita harus bisa menampilkan kita harus bisa menyorakan kita harus bisa mengkomunikasikan hal tersebut akhirnya mereka bilang oh iya bener juga ya dengan adanya internal auditor dia masuk untuk memberikan assurance di area tersebut atau misalnya memberikan rekomendasi di advice atau insight ya terkait dengan consulting activities di area tersebut oh saya objektifnya bisa terbantu gitu ya memperbesar kemungkinan saya chance saya untuk bisa mencapai objektif saya yang pada akhirnya at the end of the day membuat dia menjadi lebih nyaman nah kalau misalnya itu sudah terjadi apapun yang kita minta gitu ya asal ini sesuai dengan apa kita bisa meyakinkan lah yang namanya stakeholders dan ini sesuai dengan istilahnya penerimaannya dia apapun yang kita minta harusnya bisa dikabulkan gitu ya oleh yang namanya stakeholders oke jadi lagi-lagi kuncinya mengkomunikasikan mengkomunikasikan supaya objektifnya perusahaan itu aman gitu ya kita bantu supaya tetap aman nah makanya dengan adanya komunikasi itu diharapkan maunya kita bisa dipenuhi gitu ya betul ini soalnya gini Pak Indra di bukunya juga dijelasin nih Pak Robert Pak Robert Pak Richard Chambers ini dia itu ngomong dulu dia kan istilahnya dulu sebagai reviewer ya internal audit di TNI lah di ABRI-nya dia di TNI-nya dia jadi dia itu apa ada satu masa gitu ya budget dari angkatan TNI-nya dia itu dipangkas dan yang selalu kena adalah tim internal auditornya dia tanpa dia bisa pembela diri jadi yang selalu diefisiensikan istilahnya dikurangi budgetnya dan yang lain sebagainya adalah timnya dia selalu timnya dia selalu timnya dia gak ada tim yang lain timnya dia terus nah akhirnya dia bingung dong kenapa hal ini terjadi nah dia pun akhirnya membuka channel komunikasi dia datengin ke area-area gitu ya ke ke para kliennya audit gitu ya kenapa sih mereka kok kayaknya gak terlalu memberikan apresiasi yang lebih kepada si para internal auditor ya ternyata itu cuman checklist gitu ya memberi tahu sesuatu yang sudah diketahui oleh si para audit klien gitu atau menemukan sesuatu tanpa bisa memberikan rekomendasi gitu jadi ngapain buang-buang duit budget gede untuk untuk fungsi internal auditornya seperti itu nah akhirnya dia pun mencoba beradaptasi menerima masukan gitu ya istilah kekurangannya dia dipahami dia mencoba memperbaiki hal tersebut akhirnya ke depan-depannya dia bisa membuat apa program audit yang lebih baik bisa memberikan value ke stakeholdersnya dia dan apabila ada pengurangan budget akhirnya ya bukan tim dia yang menjadi salah satu satu-satunya atau yang utama untuk diincer ya menarik menarik oke Pak Fitvan kalau saya ini nanya nih saya dari saya nih nanya ya boleh ya di buku itu dijelasin gak sih ini kan kita udah udah dikasih tau bahwa kita itu mesti berubah dan mungkin setelah baca buku itu kita jadi terprovokasi juga untuk berubah tapi kan kadang-kadang kadang-kadang ayam sama telur apakah kita dulu yang harus berubah atau organisasi yang harus berubah atau bareng kalau bareng gimana caranya biar gak frustrasi dan seterusnya boleh di-share gak Pak rahasia menurut buku itu yang kira-kira paling cepat kalau kita mau berubah nah itu dia yang pertama kita udah paham ya tadi ya perubahan itu udah pasti lah banyak udah terbukti gitu ya setiap tahun setiap event itu membuat kita menjadi berubah dan berubah tetapi untuk bisa mengantisipasi perubahan itu apa yang harus dilakukan pertama kali merubah diri kita sendiri jadi setelah kita paham mengenai perubahannya yang pertama kali disebutin oleh Pak Richard Chambers itu merubah diri kita sendiri baik itu dari sisi prosesnya baik itu dari sisi work productnya gitu ya baik itu dari sisi skill setnya baik itu dari sisi mindsetnya jadi itu yang harus pertama dilakukan setelah itu mengequip kita dengan area-area yang mungkin saat ini ya saya juga paham dulu saya juga sebagai chief audit executive itu kurang nah ini yang harus kita paham oh saya ternyata kurang disini sehingga saya gak bisa memberikan value yang cukup baik gitu ya untuk organisasi jadi jangan menunggu ayamnya dulu Pak istilahnya kalaupun kita sebagai telur yaudah nepes aja duluan habis itu kita berubah gitu nah nanti kita yang nge-drive kita yang punya program komunikasi sehingga orang ngeliat kita berubah tentu orang kan apresiasi ya wah ternyata Pak Fitvan sebagai internal auditor berubah nih menjadi lebih baik bisa memberikan value gitu ya kepada saya saya juga akan mencoba berubah menjadi lebih baik lagi sehingga bisa membuat para internal auditor saya gitu ya bisa bekerja dengan lebih maksimal nah itulah dibuka lah channel komunikasi di situ setelah mereka melihat bahwa ya internal auditornya mau berubah mau belajar apa menerima masukan dan yang lain sebagainya mantep lah ini baik kita tambahnya sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain ada rematch terakhir mungkin dari Pak Fitvan tentang topiknya atau ada nih Pak boleh ya jadi saya berkecimpung di area internal audit itu sudah cukup lama Pak mungkin dari tahun 2006 kali ya sampai sekarang memang challengesnya itu sangat berat ya kita sebagai internal auditor lah dulu kita dibilang sebagai apa ya polisi ya atau ya polisi lah kebanyakan ya kita melihat kita cari-cari kesalahan error dan yang lain sebagainya habis itu lumayan bertransformasi menjadi trusted advisor karena kita sudah mulai masuk secara lebih dalam gitu ya ke proses bisnis kita paham end-to-end bisnis jadi kita bisa memberikan masukan gak cuman ke spesifik satu area nah ini diminta kita menjadi lebih lagi ya ini jadi ya kita dituntut untuk bisa memberikan lebih kepada organisasi kenapa? ya biar gimana kita kan sayang ya sama organisasi kita ya internal auditor sebagai member dari organisasi dia juga harus bisa memberikan value atau membantu organisasi mencapai objektifnya nah saya mengutip katanya Pak Charles Darwin nih bahwa yang survive itu bukan dia yang paling kuat bukan dia yang paling pintar cerdas atau memiliki intelijensia yang tinggi tetapi yang survive ya ini juga terbukti bahwa dia itu memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi nah saat ini kita sudah paham kondisi dunia itu seperti apa kedepannya akan seperti apa yang namanya teknologi akan semakin masif Bapak Ibu sekalian data akan semakin besar gitu ya cyber security akan semakin ekstrim ya challengesnya ya jadi kita sebagai internal auditor harus bisa menyikapi hal tersebut bagaimana caranya nah tadi seperti yang saya ceritakan ini ada beberapa saripatinya atau inti sarinya kalau misalnya ingin mengetahui lebih lanjut silahkan dibeli bukunya dibaca saya yakin banyak ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sehingga yang namanya internal auditor nanti istilahnya bisa digandeng lah sama CEO sama CFO eh lu juga bantuin gue istilahnya kalian sudah memberikan value lah yang cukup besar gitu ya ke organisasi sehingga kita sudah bisa duduk sama rata nih dengan yang namanya first line dengan yang namanya second line jadi itulah yang kita tunggu bentuk apresiasi ya jadi kita gak menjadi secret agent lagi tapi kita menjadi change agent mungkin itu Pak Indra terima kasih baik Pak Fikman terima kasih banyak ini atas atas waktunya atas paparannya sampaikan salam kami untuk Pak Richard Pak Pak Fikman kalau ketemu banyak sekali key points yang bisa kita catat terutama yang terakhir tadi bahwa setuju sekali dengan kuat dari Pak Darwin bukan yang paling kuat yang bertahan tapi yang paling adaptif yang akan mampu bisa bertahan lalu saya ini juga terinspirasi dari Ngabuburit yang episode pertama nih waktu itu Pak Panji memberikan pantun kalau boleh saya sebelum saya kembalikan waktunya ke Pak Pitoye saya mau berpantun ikan hiu makan gabah kalau internal auditor mau maju harus berani untuk berubah lalu yang kedua adalah ikan hiu makan tomat cukup sampai disini semoga bermanfaat sampai kembalikan ke Pak Pitoye terima kasih sekali lagi Pak Pitoye terima kasih Pak Indra terima kasih Pak Indra terima kasih Pak Indra Bapak Ibu boleh kita berikan aplaus di tempat kita masing-masing untuk memasak yang luar biasa terima kasih Mas Pitoye Mas Indra terima kasih Pak ya Bapak Ibu kami juga yang menyampaikan bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat membahagiakan juga bagi profesi internal audit karena di bulan Mei ini di seluruh dunia dirayakan sebagai internasional internal audit awareness month dan IA Indonesia KTN tersebut juga mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa ikut berpartisipasi kami Indonesia memiliki beberapa program mengajak Bapak Ibu untuk bisa share dalam kompetisi foto caption ataupun video pendek ini Bapak Ibu bisa mengikuti dengan menceritakan melalui foto bagaimana serunya Bapak Ibu dalam melakukan aktivitas audit di perusahaan Bapak Ibu sekalian nanti bisa di post di feed IG Bapak Ibu lalu tag ke akun IG Indonesia dengan menggunakan hashtag auditor life balance dan progress through sharing begitu juga untuk video pendek ini Bapak Ibu kami ajak untuk bisa bercerita menyampaikan topik terkait dengan internal audit dengan durasi maksimal 3 menit itu juga sama di post di IG Bapak Ibu sekalian dan di tag akun IG Indonesia dengan menggunakan hashtag auditor life balance dan progress through sharing selain itu juga ada diskon 20% Bapak Ibu untuk ujian TIA hanya khusus di bulan Mei ini saja dan tentunya sebagai penutup juga acara sore hari ini akan lebih lengkap lagi jika kita bisa mendengarkan sepatah dua patah kata dari Presiden Indonesia Ibu Angela kami persilahkan Bu terima kasih selamat sore semua rekan-rekan apa kabar selamat sore semua sehat sehat Alhamdulillah terima kasih buat Pak Fitfan dan Indra yang sudah berbagi dengan teman-teman dengan baik sore hari ini saya rasa sangat menarik pembahasannya bagaimana kita bisa pricing the level of internal auditor apalagi dalam kita merayakan International Internal Audit Awareness Month bulan ini jadi mari kita promosikan profesi ini kita punya profesi yang mulia bukan yang mulia di atas tapi yang mulia jadi ini kesempatan kita untuk sama-sama membangun awareness agar orang bisa lebih paham mengenai profesi yang sangat baik ini dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Fitoyo di bulan ini kita punya beberapa dua yang tadi sudah disampaikan nanti akan ada lagi beberapa yang disampaikan yaitu competition ada video competition sangat di encourage gitu ya teman-teman semua dan informasinya juga bisa di share ke teman-teman profesi lain dan akhir kata mungkin saya ucapkan karena ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum lebaran jadi saya ucapkan mohon maaf atas semua kesalahan yang baik disengaja maupun tidak semoga kita semua sehat dan bisa berkumpul baik virtual dengan saudara-saudara dan orang-orang yang terkasih dalam memperingati dan merayakan hari Idul Fitri di minggu depan sampai jumpa lagi di acara IIA Indonesia berikutnya salam profesi salam profesi Bu Anjela salam profesi teman-teman sekalian sehat-sehat salam Mas Fitpan Mas Indra Mas Fitoyo dan rekan-rekan semua ya terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati